Isak Tangis mewarnai pemakaman Rika Indrieni, warga Dukuh Gombong RT2 RWD8, Desa Bulak-Pelam, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Perempuan ini dikabarkan hilang sejak Minggu 20 Agustus. Ia ditemukan meninggal dunia terapung di aliran sungai area Tambak, Desa Blendung, Kecamatan Ulojami, Kabupaten Pemalang, Selasa 22 Agustus, menggunakan seragam pramuka. Saat ditemukan ada tiga batu berukuran sedang dan sarung yang berada di lokasi. Informasi setelahnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Indra Dwi Pernomo. Silahkan rekan, Indra. Ya, May. Isak Tangis mewarnai pemakaman Rika Indrieni, 20 tahun warga Dukuh Gombong, Kepetik 2 RWD8, Desa Bulak-Pelam, Kecamatan Peraja, Kabupaten Pekalongan, Selasa Tengah. Perempuan ini dikabarkan hilang sejak Minggu 20 Agustus 2023 dan ditemukan meninggal dunia terapung di aliran sungai area Tambak yang berada di Desa Blendung, Kecamatan Ulojami, Kabupaten Pemalang, pada Selasa 22 Agustus 2023. Saat ditemukan Rika menggunakan keju seragam pramuka dan di lokasi tertutup juga terdapat ada tiga batu berukuran sedang dan sarung yang berada di lokasi. Pantauan tersebut jatuh waktu di lokasi atau di rumah buka, ratusan pelayat, baik dari keluarga ataupun teman, berdatangan ke rumah Rika yang berada di lasragi, mereka ikut berbelah sungkawa serta mengantarkan jenazah perempuan tersebut ke TPU Desa Sempat. Kekedian yang mendalam juga terlihat dari rawat wajah orang tua dan kerabat korban, mereka tak henti menangis kepergian orang yang dikintai itu. Kusmiati, kakak korban, mengatakan bahwa artinya ini dikenal sebagai arti yang humoris dan baik terhadap keluarga. Bahkan Rika merupakan perempuan yang serial bukan pendiam. Rika merupakan anak nomor lima dari enam bersaudara dan kakaknya ini merupakan anak nomor tiga. Dia mengenal adiknya ini suka bercanda, kemudian baik dengan keluarga, bahkan sangat sayang sekali dengan keluarganya. Ia menceritakan terakhir berkomunikasi dengan adiknya ini sekitar dua minggu, namun untuk setiap darinya memang mungkin komunikasi terkait bagaimana pekerjaan Rika ataupun sebaliknya. Dan Rika ini merupakan pekerja di Nasi Padang yang ada di wilayah kesempatan Seragi. Sementara itu Kades Pulak Pelem, Kristiawan, membenarkan adanya perempuan yang menggunakan seragam pramuka meninggal dunia pada hari Selasa. Dan perempuan itu ditemukan pada di wilayah Pemalang dan saat itu mereka atau pemerintah desa bersama keluarga langsung mengecek keberadaan perempuan tersebut. Disinyalir apakah itu keluarga sorban ataupun bukan. Dan tetapi setelah mengecek di lokasi sorban, saat itu korban sudah dibawa di RSUD M Aseri Pemalang. Dan setelah disek di sana, jenazah itu untuk wajahnya, posisi wajahnya itu sudah rusak dan tidak kelihatan. Kemudian ia bersama keluarga ke Poros Pemalang untuk melihat barang yang dikenakan oleh korban. Pada saat itu keluarga melihat kecocokan fisiknya korban dari buji, kemudian kukunya, tanda lahir atau tahil alat itu korban adalah Rika, warga desa Pulak Pelung, Jambatan Seragi. Korban meninggalkan rumah sejak tanggal 20 Agustus 2023 pada malam hari dan berdasarkan keterangan temannya. Korban janjian ketemu orang di wilayah Grosir Comal. Dan untuk saat ini, pihak kepolitan masih mendalami kematian Rika yang berseragam peramukan ditemukan di wilayah Pemalang. Demikian, May, ya bila dilaporkan dari Kabupaten Pekalungan Jawa Tengah. Baik, terima kasih rekan Indra, tas loporan Anda, dan tribunar swartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kakak korban, serta kades Pulak Pelung berikut tayangan ya. Jangan lupa, pamit mau pergi jalan-jalan gitu. Jadi sempat pulang? Enggak, enggak pulang. Dari kerjaan langsung? Dari kerjaan langsung pergi, enggak pulang. Makanya di sini kan, kok enggak pulang-pulang kerja? Biasanya jam setengah 10 sudah pulang. Itu minggu malam berarti ya? Naik motor. Minggu malam berarti ya? Malam Senin. Perangkat kan minggu pagi, jam 9 pagi, pulangkan aturan 9 malam, malam Senin. Tapi ini enggak sampai pulang sampai sekarang. Enggak pamit kemana gitu? Enggak pamit kemana, enggak nelpon saya, enggak nelpon kakak saya yang itu, yang di Sumo. Enggak ada kontak-kontak mau kemana. Tadi malam cross-check ke Rumah Sakit Asyari. Dari situ kita dan keluarga bertujuh itu di Asyari. Setelah kita cross-check itu belum, belum, belum pasti. Karena posisinya wajah itu sudah rusak, sudah enggak kelihatan lah. Nah setelah itu kita rombongan bertujuh menuju ke Polres untuk menemui Pak Waka dan Reskrimnya di sana. Sekalian melihat barang-barang yang digunakan oleh korban. Setelah dari sana, Pak Waka dan Pak Reskrim itu mengarahkan untuk ke Rumah Sakit lagi. Karena ada tim DVI itu di Rumah Sakit Asyari. Setelah dilakukan otopsi dari jam 10 sampai jam 12, itu mengarah ke keluarga saya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.